Selama dalam perjalanan saya di dalam dunia berkeris, sama sekali saya tidak jumpai pak, justru Nah ini ada justru, justru kolektor-kolektor yang pernah bersinggungan dengan saya Ataupun orang-orang yang pernah bersinggungan saya doa keris Mereka pun pada akhirnya memperlakukan keris itu sama dengan kita pak Cuman diselesaikan mereka Jadi setiap suruh, setiap tanggal lahir tertentu, saya itu biasa pak dikirimin Satu foto, dimana keris itu diupacarai pak Kalau kita pakai kembang setaman, pakai tumpeng Mereka tidak pak, pakai roti, pakai keju, pakai anggur Nah dupanya ya alam mereka, pakai parfum, pakai ini Tapi kemantapan meyakini bahwa itu menjadi bagian penting di dalam konteks menghargai dan keberadaan keris Mereka tetap lakukan pak Jadi mereka lebih suka akan satu cerita atas lahirnya karya cipta yang dilantar belakangnya atas aspek kultural tertentu Sehingga kalau mereka pengen keris Jawa, ya sebabnya membuat orang Jawa Bagaimana cerita tentang kejawaannya ini? Kalau mereka pengen keris Bali pak, ya dia akan pesan ke Bali Nah itu yang menariknya disitu pak Nah disitulah yang kemudian, disisi yang lain membangun motivasi saya, semangat saya secara personal pak Ya kalau orang Bali, ya sebaiknya membuat keris Bali Orang Madula sebaiknya membuat keris Madula Orang Sulu sebaiknya membuat keris kayak Sulu Itu nanti akan membuka ruang-ruang Dimana keberterimaan buat masyarakat di Eropa sana, di luar negeri sana Kita akan mengerti atas akar lahirnya suatu karya cipta bukan lainnya Sulu sebaiknya membuat masyarakat di Eropa sana, di luar negeri sana Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 nah selamat menikmati oke kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati